Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengurangi 4 digit angka. Kali ini kita akan mengurangi 7329 dengan 6278. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama dalam pengurangan, kita lihat dulu pada tempat satuan. Di sini ada 9 dikurang 8. Hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis di sini 1. Kemudian kita pindah tempat ke puluhan. Di sini ada 2 dikurang 7. Bagaimana ya mengerjakannya? Karena 7 lebih besar dari 2, coba kita pindah dulu ke tempat ratusan. Di sini ada 3 dikurang 2, lalu pada tempat ribuan ada 7 dikurang 6. Yang harus kita selesaikan sekarang adalah bagaimana kita membuat angka 2 pada puluhan di sini menjadi lebih besar dari 7, agar bisa dikurangkan. Nah, caranya kita bisa menuliskan bilangan-bilangan ini dalam bentuk lain. Misalnya di sini kita tuliskan 7.329. Di mana 7 menempati tempat ribuan, yang artinya 7.000, kemudian 3 menempati tempat ratusan, yang artinya 300. Selanjutnya adalah 2 yang menempati puluhan, yang berarti 20, dan 9 yang menempati tempat satuan, yang artinya 9. Yang kemudian akan kita kurangkan dengan 6.278. Lalu kita tulis, dikurang dengan 6 pada tempat ribuan, yang artinya 6.000, dikurang 200, dikurang dengan 70, dikurang dengan 8. Dan sekarang kita kurangkan. Dari tempat satuan, kita sudah tahu bahwa 9 dikurang 8 sama dengan 1. Kemudian pada tempat puluhan, kita akan mengurangi 20 dengan 70. Karena bilangan ini tidak bisa kita langsung kurangkan, jadi caranya kita akan membuat kelompok bilangan baru dengan cara meminjam angka pada tempat ratusan yang ada di sini. Yang artinya, di sini ada 300, yang akan kita pinjam satu ratusannya atau 100, dan di sini akan tersisa 200. Kemudian, seratusnya akan kita jumlahkan dengan 20 yang ada pada tempat puluhan. Yang artinya, seratus ditambah 20 sama dengan seratus dua puluh. Nah, coba dilihat adik-adik. Dua ratus ditambah seratus dua puluh adalah tiga ratus dua puluh. Nah, sebelumnya kita memiliki bilangan tiga ratus dan dua puluh yang bila dijumlahkan hasilnya sama dengan tiga ratus dua puluh juga. Jadi, di sini kita tidak mengubah nilai pada angka yang telah ada. Kita hanya membaginya pada sebuah kelompok yang baru. Jadi, pada tempat puluhan kita memiliki seratus dua puluh. Barulah kita kurangkan dengan 70. Seratus dua puluh dikurang 70, hasilnya adalah 50. Dan kita kurangkan juga pada pengurangan bentuk susun ke bawah yang ada di sini. Dua dikurang 7 tidak bisa, maka kita pinjam satu dari tempat ratusan yang ada di sini. Jadi, di sini sisanya adalah dua. Kemudian, satu ratusan kita jumlahkan dengan dua puluhan yang ada di sini. Hasilnya sama dengan 120 atau dua belas puluhan. Jadi, kita tulis di sini dua belas. Lalu, kita kurangkan dua belas puluhan dikurang dengan tujuh puluhan. Hasilnya adalah lima yang menempati puluhan. Lalu, kita lanjutkan di sini menghitung ratusannya. Dua ratusan dikurang dua ratusan, hasilnya adalah nol. Lalu, pada tempat ribuan, tujuh ribuan dikurang dengan enam ribuan, hasilnya adalah satu ribuan atau seribu. Lalu, kita kurangkan juga yang ada di sini. Dua ratus dikurang dua ratus, hasilnya adalah nol. Lalu, tujuh ribu dikurang enam ribu, hasilnya adalah seribu. Berarti, hasilnya di sini adalah seribu ditambah nol pada tempat ratusan, ditambah lima puluh, ditambah satu. Atau dapat kita sebut juga seribu lima puluh satu. Berarti, hasil dari tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dikurang dengan enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan, hasilnya adalah seribu lima puluh satu. Berarti, hasilnya Rai fokin Terima kasih.